Pertahanan Persi Bandung Sato memiliki kemampuan yang sama baiknya di semua lini pertahanan. Sikap juang tak kenal lelah membuatnya disukai oleh pelatih yang menanganinya. Bahkan dia menjadi salah satu pemain yang tak kenal kompromi. Memiliki postur tubuh yang kekar membuatnya pantang untuk menyerah berduel dengan siapapun. Bahkan setiap lawan harus hati-hati ketika berhadapan langsung dengan Sato. Mereka harus menyiapkan stamina prima agar tidak kalah berduel dengan pemain yang selalu tampil ngotot ini. Di laga terbaru Persi Bandung saat menghadapi Bayangkara FC, Daisuke Sato mampu mencatatkan namanya di pampan skor. Memanfaatkan bola muntahan hasil kreasi Fred Sputuan, Sato yang berdiri bebas mampu menceploskan bola tanpa kawalan pemain Bayangkara. Meski baru mencetak satu gol dari 27 laga yang telah dimainkannya, nyatanya Sato tetaplah pemain yang berbahaya ketika berada di depan gawang lawan. Persi Bandung yang saat ini mengandalkan umpan-umpan pendek serta memasang tiga center back, membutuhkan sosok winger enerjik yang stamina-nya seperti kuda. Dan beruntungnya Luis Mila memiliki Sato di squad Persi yang mampu memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemain bertahan, sekaligus membantu serangan tim lewat sisi sayap. Di era sepak bola modern, peran pullback atau wingback sangat penting sekali sebagai pemain yang berperan membantu serangan. Dan Sato memiliki modal itu untuk membantu Persi bertengker kokoh di papan atas kelas main Liga 1. Terima kasih telah menonton!